Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke playlist KK Kedan kali ini kita akan membahas tentang Siapa saja yang bisa menghidupkan orang mati Apakah cuma Nabi Isa AS atau kata yang lain Oke lah yang part pertama kita bahas satu persatu Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa Bukan cuma Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati Dengan kehendak Allah SWT Siapa saja yang bisa lah Terutama ya Bolo ini Gusti Allah Kekasih Gusti Allah Bolo dalam arti wali Wali Allah Nabi yang dikehendaki Allah Allah Bisa menghidupkan orang mati Salah satunya tercantum Dalam kitab Jawahirul Ma'ani Ini kitab bibliografi Kitab Marakib Ini kitab ini tidak di Perbolehkan diperbanyak Tidak boleh diperbanyak Tidak boleh dikopi Tidak boleh dicetak ulang Tidak boleh dinukil Tidak boleh diperbanyak dengan alasan Dan bentuk apapun Mungkin juga Makanya ini cuma covernya aja ya Nanti yang pengen Lihat isi di dalamnya Silahkan beli sendiri Di mana belinya Di tukup buku Kalau mungkin ada Kalau tidak ada Di pondok pesantren Darussalam Tanggul Angin Kejayan Pasurwan Jawa Timur Indonesia Ada nomor WA nya Tidak ada tulisannya Cari aja Di sersing-sersing Dimana ya Siapa yang pertama Syaham Tulkadir Anjilani Oke Baiklah yang pertama Syaham Tulkadir Anjilani Beneran gak sih Syaham Tulkadir Anjilani Ya ini Siapa sih Syaham Tulkadir Anjilani Syaham Tulkadir Anjilani Itu Wali khus Wali khus Namanya Abu Muhammad Makhjidin Amtulkadir Anjilani R.A Allah Hassanah Sajidikin Bin Ambi Soleh Jangka Dawshat Bin Imam Amtillah Bin Imam Yahya Zahid Bin Imam Muhammad Bin Imam Dawud Bin Imam Musa Bin Imam Amtillah Bin Imam Musa Al Juni Bin Imam Amtillah Al Mahsudi Bin Imam Al Hassanah Musanah Bin Imam Amir Al Muminin Sayyidina Hasan Asyid Merti bin Imam Humam Asadillahil Ghulib Fahri bin Ghulib Amril Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamawla Wajah Wabni Fatimata Zahroh Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Surah-surah Rekah pilak Langsung saja ya Sayyidina Al-Qadir disebutkan Dalam kitab tersebut Bahwa Suatu hari Sayyidina Al-Qadir Jalan-jalan Pertemu dua orang Yang satu Islam dan satu Nasrani Orang Islam dan orang Nasrani Pertemu Sayyidina Al-Qadir Keduanya sedang berdebat-debat Saat itu Sayyidina Al-Qadir Penasaran Kenapa sih Dua orang anak ini Dua orang ini Berdebat Dalam bahasa Arabnya Dikatakan Dua orang anak itu Dua orang anak itu Dua orang anak itu Assalamualaikum Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Syambut Al-Qadr jalan-jalan Di malam hari bertemu dua orang yang sedang berdebat ini Yang satu Islam, yang satu Nasrani Keduanya berdebat tentang siapa sih yang lebih utama Apakah itu Nabi Isa ataukah Nabi Muhammad Kita tahu bahwa semua Nabi itu semuanya utama Tapi yang lebih utama siapa? Ya itu yang diberdebatkan Yang Islam berkata bahwa Nabi Muhammad lebih utama Yang Nasrani isalah yang lebih utama Cuma kotor-kotoran terus nah itu siapa? Jantul Qadr jalan-jalan menengah Fakol khusuli Nasrani biayi dalilintas butu fadila ta'isa alaihissalam Al-Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Fakol al-Qadr jalan-jalan menengahkan Bukan orang yang sudah meninggal Inna Isa alaihissalam Menghidupkan orang yang hidupkan orang yang mati Apakah kamu mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dijemamlah Dijemamlah sama orang Nasrani Saya akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Coba Coba antarkan saya ke kuburan ke makam orang yang ingin dihidupkan untuk menunjukkan utamanya Nabi Muhammad itu seperti apa Lalu lihatlah sebuah makam yang kuno makam lawas Fakol khusuli Nasrani Fakol khusuli Nasrani Inna Isa alaihissalam Biayi kalamin kana yuhatibul mayyitihi na'ihiyaihi Saat Nabi Isa Menghidupkan orang yang mati Bagaimana ia berkata saat menghidupkan Apakah ia berkata atau enggak Kalau berkata ya gimana Apa perkataannya Dijawaplah sama orang Nasrani itu Fakol ngaisuwi fi jawabihi Kana yuhatibuhu bi'kulhi Um bi'idhnillahi ta'ala Orang Nasrani itu berkata Bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati Sambil berkata Kumbi izhnillahi ta'ala Berdililah dengan seizin Allah ta'ala Fakolalahul khusuli Inna sohim bahadil kebarih Kana Mughanian Fidunya Orang yang Dikubur dalam kuburan ini Dulunya Orang yang kaya In arotah an uhyihi muhunian Jika kamu berharap Jika kamu ingin Saya menghidupkan Orang yang ada di kuburan ini Hidup Beserta dengan kekayaannya Fa'ana mujibulaka Maka saya akan gaburkan Fa'kola na'am Baiklah Oke oke Terus Terus Sehamtul Qadir Jelani Ada kekuburan Kemakamnya orang yang Ingin dihidupkan itu Lalu berkata Um Be'idni Berdililah dengan seizinku Karena apa ya Karena Sehamtul Qadir Al Jelani Itu Sudah diizini Dengan Allah Berarti Ia bisa memberi Izin gitu Ijini Boloni Ya Um Be'idni Berdililah dengan seizinku Fangsyak Walakombaru Walakomalmayetu Kuburannya Terbelah Lalu Orangnya Hidup Berdiri Hayyan Mohonian Hayyan Mohonian Hidup Tersuke Ureb Hidup Dengan Kekayaannya Hidup Beserta Kekayaannya Jadi ya Hidup Membawa Kekayaannya Dibawa Kalau Orang Nasrani Orang-orang Non itu kan Biasanya Kalau dikubur Kekayaannya Ada yang dikuburkan Ya itu Dibawa Semua Seandainya Udah Lapuk Dimakan Bumi Ya Itu Muncul Lagi Gitu Beserta Arloji Umpamanya Arlojinya Udah mati Ya hidup Lagi Arlojinya Orangnya Ya hidup Bawa Mas Ya Mas Itu Bawa Jas Yang kotor Ya Bersih Lagi Kaya Kok Terima Terima Wah kok bisa ya Ini Allah Kalau Nabi saya bisa menghidupkan orang mati Ini cuma pengikutnya saja bisa Apalagi Nabi nya gitu Jadi lebih utama lah Karena kamu bisa memberikan Bahwa Nabi mu itu lebih utama Ya saya Islam aslam mancing Islam Saya ikut bersahadat Asyadu Allah ilaha ila Allah muhammadan rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa amiddana bi asarihi Fit dunia wal akhirat Amin Wa amiddana bil asarlati Ata'atah lada'ih Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya jangan lupa subscribe Share, like Loncengnya di Pasang Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh